memperoleh seru, memperoleh asik, memperoleh game, memperoleh apa saja, seburang gabung cari di line square akrio indonesia tekan lalu gabung memperoleh dan berpositivasi, meramaikan game, meramaikan dunia ini, atau buka link yang ada di deskripsi thank you oke, kepada lagi bersama saya hakim arba, saya akan menikmati di video Q&A gua sedikit cewa karena hanya dua orang yang pakai format namanya dia, namanya enggak ada namanya, jadi gua bacain aja pertanyaannya sorry, oke pertama ada pertanyaan dari gua gak tahu sepenuhnya, ada pergerangan buat video musik maskap, jadi awak apa itu? gua gak tahu apa itu, awak-awak kedua ada, ah ini baru ada namanya, Rido dan tulisannya perhatinkan bang kenapa bang, bagaimana cara beli kuota? apa kuota? gua gak beli kuota ketiga, bagi-bagi lah, tips cantikmu oke, yang keempat, single or takan gua lebih baik single dari pada takan, tapi gua gak cinta sama orang yang takan gua yang kelima at what egg did your kiss for the first jadi artinya umur berapa kamu sudah pertama kali dicium pertama kali dicium ketika masih umur tiga tahun mungkin oleh ibu yang kelima, eh ke enam jika terjebak di sebuah pulau bagaimana cara kamu menghabiskan waktu? kalau disana ada sesuatu yang bisa dimakan ya atau mungkin disana ada studio atau mungkin ada laptop ada pc game mungkin gua lebih baik main game kalau ada cewek ya no oke, terus pertanyaan selanjutnya ada kenapa abang buat channel vivo dari didit right, ini dia dan nanti ada satu orang yang akan menjawab ya terus pertanyaan selanjutnya dari eh gua gak tuh juga sama juga kenapa agelaf jadi channel vivo nah, yang ini baru gua akan jawab ya memang beda sama yang tadi kan kenapa gua bikin channel vivo tapi kalau ini kenapa agelaf jadi channel vivo itu baru gua akan jawab jadi yang pertama gua eh support eh support ini vivo dan gua ajukan kata vivo gua harus punya channel tapi gua gak punya sama sekali dan gua gak berpikir ada agelaf itu ya jadi gua setuju aja gitu gua akan bikin baru dan ternyata gua ingat oh iya gua punya agelaf daripada gua akan mengolah 3 channel nantinya akhirnya gua mengusulkan apakah agelaf ini bisa gitu selama masih satu bulan atau sebelum dua bulan channel ini udah dibuat bisa oke dan akhirnya berubah jadi akhirnya merubah vivo terus yang ke sepuluh buat cerita tentang Risa Saraswati oke let's now to ghost story eh lahir di bandung tahun 24 Februari tahun 1985 merupakan seorang penjanyi dan dia juga mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan mahluk halus atau mahluk yang tidak terlihat dan dia juga salah satu prokalis dari tim grup yang yang namah homogenik di album homogenik dia sudah ada sejak SMA dan sejak itu tengah ribu besi yang dia memutuskan untuk keluar dari dan membubarkan grupnya dan beralih ke Saraswati Saraswati pun sudah membuka beberapa adu setelah beberapa yang terlihat dia mengatakan satu lagi yang berjudul story of theater karena jawabastikan tahu bahwa grup Saraswati juga pernah mengisi host dari game Red Hot yang gamenya takut itu awalnya kenapa dia kembali lagi dan menjadi tenor ketika dia masukkan salah satu status tv yang benar saya tahu stasiun tv nya jadi di sana dia bercerita bahwa dia dulu waktu masih kecil dia sudah punya tiga teman dan satu temannya itu salah satu temannya ada namanya Peter dia satu-satu orang yang namanya Peter ini untuk saya bermain ke rumah akhirnya si Risa ini akhirnya mengajak Peter dan teman-temannya juga yang untuk orang laki itu ke rumahnya akhirnya ketika dipulang dia beritahukan memperkenalkan teman-temannya dan dia masuk kamar dan dia bermain dan ibunya atau tantanya siapalah melihat dia sedang berbicara sendiri akhirnya ibunya atau tantanya itu bertanya kenapa kamu berbicara sendiri kata ibunya itu atau tantanya berbicara sendiri aku tidak berbicara sendiri karena ada teman-temanku ini ada tiga orang dan aku tidak berbicara sendiri bukankah tadi aku sudah pernah menganggap pada kalian aku tidak melihat apapun kecuali ada kamu di sana jadi apakah kamu ini hanya lalu wicau yang melakukan teribu jadi sejak itu semoga video kali ini tidak membuat kalian takut seperti yang kalian lihat kenapa gua bikin cel vivo ada satu orang yang akan menjawabnya ini dia ada di bawah sini ya benar sekali terima kasih untuk siapa itu enggak ada namanya kalau misalkan kalian ingin melihat seorang lebih maju pasti kalian akan berusaha untuk maju tapi kalau kalian tetap berdiri terus disitu maka kalian akan sama dengan hari yang kemarin dan kalian akan menjadi orang yang rugi guys gua akhirnya mau selamat menikmati good game